Intro Discliver Prediksi yang disampaikan dalam video ini Hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak Video ini bertujuan untuk edukasi Bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan Semua resiko harus diketahui dan diterima Segala sesuatu yang anda lakukan untuk trading Selalu gunakan analisa sendiri Ketemu lagi dengan saya Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu happy Dan suasananya sangat ceria Kali ini kita akan memberikan informasi ya Tentang yang mungkin sebagian teman-teman Trader baru maupun trader lama ya Yang mungkin belum tahu atau mungkin Selalu bertanya-tanya Alasannya kenapa Setiap weekend Itu kok market crypto selalu mengalami Koreksi atau penurunan gitu ya Memang dunia crypto market crypto itu dulu memang Bisa dikatakan tidak ada istilah weekend itu turun itu dulu gak ada ya Tapi akhir-akhir ini Seberapa tahun ini Itu kalau diamati setiap weekend selalu mengalami penurunan Dan itu hampir bisa dipastikan ya Seperti ini ya Ini kan kami buat di hari Jumat Tanggal 10 Juni tahun 2021 ya Ini kan sudah mendekati weekend ini ya Ini market Kebanyakan merah ya Ini masih hijau Miliknya Miliknya Algo ini 2% ini Tapi sepertinya juga akan mengalami penurunan Ini rata-rata market merah ini Ada yang sudah sampai 12% Itu penurunannya ya Sedangkan yang hijau Masih bisa dihitung dengan jari Ini yang tertinggi Yang hijau itu miliknya deck ya 14,38% Ini juga arahnya juga mau turun juga ini Bisa dikatakan hampir rata-rata turun banget ini Ini GFC 29,91% mengalami kenaikan Tapi rata-rata ini turun ya Hanya sebagian kecil Koin atau token mengalami kenaikan Mungkinan lagi tipam Bisa juga ya Tapi rata-rata Koin di weekend Itu selalu mengalami penurunan ya Kita coba akan Cari tahu Sebabnya apa ya Ini informasi ini Saya dapatkan di CNBC Indonesia ya Dengan judul Tiap akhir pekan Crypto Ambles Ternyata ini penyebabnya ya Ini ya penyebabnya ya Pola pergerakan harga mata uang kripto Atau kripto korensi Kini selalu bergerak melemah Pada akhir pekan Atau weekend ya Perlemahan yang sering terjadi Di akhir pekan Sudah berlangsung Sejak Mei lalu ya Pada hari kerja Yakni Senin Hingga Jumat Kripto pun dapat Melenggang ke Yona Hijau Namun ketika Akhir pekan datang Harga kripto Cenderung berbalik Arah ke Yona Merah Mungkin banyak orang Yang bertanya-tanya Mengapa demikian ya Sering ini ya Terkadang Terutama yang masih Yubi Bahkan yang trader lama Itu juga terkadang Gak tahu sebabnya apa Atau gimana Mungkin diperkira Memang pasar seperti itu Tapi kalau kita teliti Biasanya kita tahu Bahwa memang Sering terjadi Setiap weekend itu Mengalami penurunan Kripto korensi Dikenal dengan Volatitasnya yang Sangat cukup tinggi ya Dan beberapa ahli Mengatakan Crash di pasar kripto Itu cenderung Akan kembali Terjadi pada Akhir pekan ya Ini terjadi Fenomena dalam Kripto selama Beberapa tahun Kata Stepson Mikkeon ya Profesor keuangan Di University of Oregon Di Eugene ya Penurunan pada Akhir pekan ini Mungkin memiliki Efek signifikan Karena Regulator menimbang Masa depan Mata uang digital Ya bisa dikatakan Ini kalau Bisa dikatakan Seperti saham Kalau saham itu Kalau weekendan Tutup Gak ada aktivitas Jual beli saham Kripto itu Sepertinya Terkesan seperti itu Gitu loh Ya kita lanjut ya Berikut ini Penyebab Crash Kini sering Kali terjadi Pada akhir pekan ini Menurut para ahli Di kripto ya Traffek trading kripto Cenderung sedikit Di akhir pekan ya Menurut Abninsen Asisten profesor Keuangan Di Universitas Kolumbus Di Ohio Salah satu Alasan volatilnya Kriptokurensi Pada akhir pekan Adalah Karena Jumlah transaksi Lebih sedikit Dari hari kerja Ketika volume Transaksinya rendah Maka Trafik trading Terbilang Gepi Yang dapat Menggerakkan harga Lebih banyak lagi Katanya Dikutip dari CNBC Internasional MCKN Juga beralasan Bahwa bank-bank Yang tidak beroperasi Selama akhir pekan Juga menjadi Penyebab Transaksi Kripto Cenderung sepi Di akhir pekan Karena Investor mungkin Tidak dapat Menambahkan uang Yang di Kering mereka Karena Bank-bank Tutup ya Anda mendapatkan Saat-saat Kepanjikan pasar Dimana Ada banyak Tekanan jual Katanya Dilansir Dari CNBC Internasional Investor Menggunakan Margin ketiga Trading Kripto Alasan lainnya Yang membuat Haga kripto Melemah Pada akhir pekan Mungkin Karena Investor Menggunakan Marginnya Atau Keuntungannya Dari Trading Kripto Dimana Investor Meminjam dana Dari perusahaan Penyedia Trading Kripto Untuk Membeli Lebih banyak Akset Kripto Ketika Harga Mata uang Digital Turun Di bawah Level tertentu Trader Harus Membayar Kembali Pinjaman Yang dikenal Sebagai Merging Call Bank yang Tidak Dibuka Pada saat Akhir pekan Beberapa Trader Mungkin Sedikit Kesulitan Untuk Melumasi Dana Pinjamannya Dari Transaksi Margin Karena Mereka Tidak Dapat Memindahkan Uang Ke Regening Mereka Dan Memicu Aksi Jual Paksa For Sell Atau Dari Bursa Terus Juga Ada Manipulasi Pasar Mereka Yang mencoba Untuk Mempengaruhi Harga Cryptocurrency Secara Artifisial Dapat Menjadi Faktor Pendorong Mengapa Harga Crypto Berjatuhan Pada Akhir Pekan Atau Weekend Ada Banyak Penelitian Yang Menunjukkan Bahwa Ada Pihak Yang Ingin Memanipulasi Pasar Kata Sam Dilansir Dari CNBC Internasional Misalnya Suatu Penelitian Tahun 2019 Menunjukkan Bagaimana Tether Dapat Menjadi Satu-satunya Mata Uang Digital Yang Dapat Dikonversikan Langsung Dengan Dolar Amerika Serikat Dolar Nya Amerika Penelitian Ini Juga Membahas Bagaimana Caranya Agar Dapat Meningkatkan Harga Bitcoin Dan Kriptokoransi Lainnya Secara Artifisial Pada Saat Booming Kripto Tahun 2017 Silah Tetapi Para Peneliti Masih Belum Tahu Sejauh Mana Hal Itu Terjadi Satu Teori Yang Dapat Disebut Spoofing Dimana Pergerakan Kripto Dipengaruhi Oleh Supply Dan Demand Investor Dimana Investor Tersebut Dapat Membeli Atau Menjual Fiktif Untuk Mempengaruhi Harga Kriptokoransi Dengan Menciptakan Permintaan Dan Penawaran Yang Salah Beberapa Peneliti Percaya Hal Ini Terjadi Sering Selama Sepekan Terakhir Menyebabkan Harga Mata Uang Digital Naik Namun Para Peneliti Menganggap Tawa Teori Ini Mungkin Hanya Spekulasi Saya Secara Pribadi Belum Melihat Bukti Konklusif Yang Menunjukkan Manipulasi Kata MC Gion Kripto ETV Terlepas Dari Alasan Volatiknya Kripto Di Akhir Pekan Hal Ini Akan Menghadirkan Tantangan Regulator Yang Menimbang Kripto Berbasis Ejeng Trade Fund Atau ETV Perdagangan ETV Selama Hari Kerja Investor Dapat Membeli Atau Menjual Kripto Koransi Selama 24 Jam Perhari Atau 7 Hari Perminggu Dan Dapat Membuat Ketidak Cocokan Untuk Kripto ETV Misalnya Jika Kripto Di pasar Utama Turun 20% Pada Hari Minggu Mereka Yang Ingin Menjual Kriptonya Mungkin Terjebak Di pasar ETV Sampai Pasar Dibuka Kembali Pada Hari Senin Ketua Komisi Sekuritas Dan Pusaha CSE Gary Kessler Telah Menyerukan Perlindungan Investor Yang Lebih Besar Untuk Kripto Kerensi Menandakan Lebih Banyak Peraturan Mungkin Diperlukan Sebelum Agensi Menyetujui Kripto Berbasis ETV CSE Saat Ini Sedang Meninjau Aplikasi ETV Bitcoin Dan Ethereum Dari Deterapa Perusahaan Itulah Alasan Alasan Yang Menyebabkan Kripto Setiap Weekend Mengalami Penurunan Atau Koreksi Selalu Merah Pasarnya Secara Sekilas Memang Bisa Dikatakan Kalau Saya Sebagai Trader Retail Kita Kan Juga Butuh Holiday Liburan Dan Sebagainya Jalan Jalan Dan Sebagainya Itu Otomatis Kita Ambil Keuntungan Kita Ketika Kita Mengambil Keuntungan Kan Otomatis Kita Jual Aset Kita Itu Juga Mengalih Penurunan Jadi Itu Itu Adalah Sebab Kenapa Kripto Mengalami Penurunan Setiap Akhir Pekan Tapi Bagi Orang Yang Mau Beli Ini Juga Peluang Di Satu Sisi Di Weekend Itu Ada Penurunan Di Satu Sisi Kita Bisa Mengamati Kripto Kripto Tersebut Nanti Kalau Kripto Itu Mengalami Koreksi Atau Penurunan Kita Cari Token Atau Poin Yang Benar Benar Yang Punya Fundamental Bagus Fundamental Bagus Yang Turun Yang Sangat Tajam Itu Bisa Kita Beli Malah Justru Sebagai Seorang Trader Kita Setiap Melihat Ada Sisi Negatif Kita Harus Melihat Sisi Positif Karena Apa Dengan Kita Selalu Melihat Sisi Positif Sebuah Kejadian Di Dunia Kripto Kita Bisa Menangkap Peluang Peluang Yang Menguntungkan Buat Kita Trading Jadi Itu Informasinya Yang Bisa Kita Jelaskan Kenapa Setiap Akhir Pekan Token Koin Di Market Kripto Selalu Turun Jika Kalian Belum Memiliki Akun Hidondak Anda Bisa Lihat Di Deskripsi Ya Di Deskripsinya Anda Bisa Gabung Lewat Link Yang Kami Sediakan Jika Kalian Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Bunyikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Kami Akan Selalu Setiap Hari Memberikan Informasi Tentang Dunia Kripto Dan Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Dan Jika Kalian Setiap Kali Melihat Video Kami Jangan Lupa Dukung Kami Terus Dengan Like Jempol Komentar Share Ke Social Media Anda Miliki Share Ke Grup Yang Anda Miliki Sebagai Amal Kebaikan Anda Biar Video Ini Lebih Bermanfaat Bagi Banyak Orang Itu Aja Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Ucapkan Terima Semoga Selalu Beruntung Terus Dan Selalu Juhan Dalam Trading Terima Terima Terima